Intro Karir dan kisah asmara 2 komika muda, Umi Kuairi dan Arafah Rianti menjadi sorotan warga plus 6-2. Umi sukses menjadi salah satu nominator di ajang Anugrah Komedi 4 Indonesia 2024 dan sukses pula memikat hati Arjuna Tampan Juliandri Davin. Meski tahun ini tak masuk nominasi, Arafah Rianti menjadi komika wanita terkaya di Indonesia berkat channel Youtubenya yang panen subscriber. Lantas bagaimana dengan kelanjutan kisah asmara Arafah dengan Stephen Wongso? Di gadang-gadang menjadi sepasang kekasih Abizar Al-Ghivari dan Sintia Mariska menyikapi santui ekspetasi netizen terhadap hubungan mereka. Benarkah Sintia mengikuti saran Umi Pipik untuk tak aruf lebih dulu dengan Abizar? Bersama saya, Donna Arsinta, kita akan mengulas kisah asmara dan gaya hidup tiga pasangan selebriti kita, Umi Kuairi dan Juliandri Davin, Arafah Rianti, Stephen Wongso dan Abizar Al-Ghivari, Sintia Mariska. Pemirsa inilah berita artis ternama Barista. Inilah sosok artis wanita yang di gadang-gadang netizen mampu membuat hati Abizar Al-Ghivari meleot. Tak lup pada personasi cantik bernama lengkap Sintia Mariska Handayani ini. Gara-gara tampil serasi di sejumlah acara, banyak yang menduga kemistri yang dihidupkan Abizar dan Sintia di atas panggung berlanjut ke dunia nyata. Ilmu cocok logi pun diterapkan netizen untuk mengusung perjodohan Abizar dan Sintia di media sosial. Lantas apakah Abizar dan Sintia merasa terbebani oleh ekspektasi netizen yang begitu besar pada relationship yang mereka jalin? Nama juga netizen ya, biarin aja deh mau kayak gimana. Aku jalanin sama-sama, santai-santai aja. Aku jodoh-jodohnya Sintia lagi nih. Muka kamu sama nih sama. Aku juga ngomong yang sama. Aku di belakang kembaran ya, Bizar, tapi kalau aku liat, aku juga sama jodoh. Lebih kayak gantengan aku ya. Dia ngejodoh ya? Tanah jodoh? Tanah jodoh? Tanah jodoh? Oh, Allah. Gue ngerasain sih emang ada mirip-miripnya dikit gitu. Cuman gak sepenuhnya ya. Ya mungkin dari hidung sama bentuk mukanya mungkin sama. Yaudah jalanin aja, karna pun kita juga gak bisa nutup ketikan yang netizen juga kan. Jadi yaudahin aja. Jodoh ya! Yodoh yang terbaik buat semuanya, gue nge-nock komen masalah perjodohan. Karena itu bukan ranah wilayah saya. Ranah wilayah saya adalah bagian dakwah saja. Masalah perjodohan, masalah keluarga. Silahkan tanya kepada ibu dan ibu undanya. Jodoh, jodoh. Eh mukanya sama loh. Gak tau kan? Iya pak? Hei! Bukan? Tuh, lihat kacamatanya sama. Hai! Di sejumnya. Jadi dia mau kemana? Ayo kita nomor telepon nanti. Saya jodohin, saya comblangin. Ya, pengalir aja gitu. Gak tau sayangnya juga. Ya, gimana lah namanya anak muda ya. Nah, enggak juga jodoh itu kan bukan di tangan netizen, tapi di tangan Allah. Jadi memang sudah biasa kalau netizen jodoh-jodohin orang ya. Tapi ya semuanya kan tergantung sama anaknya gitu. Sejauh ini siapapun kalau abizar orangnya berteman dengan siapapun gitu. Kalau jodoh biarkan Allah nantinya menentukan. Ya, Sintia tidak merasa risih dijodoh-jodohkan dengan putra kedua Umi Pipik Dian Irawati dan Almarhum Ustadz Jeffrey Al Buhari itu. Sintia justru bersyukur bisa mengenal lebih dekat Umi Pipik sosok pendakwah yang dikaguminya. Sintia yang seusia adibakan se-a kakak abizar menganggap Umi Pipik sebagai sosok yang patut digugu dan ditiru. Baik nausia maupun nasihat personalnya. Belum lampu hijau, lampu merah, lampu kuning aku ya nggak tahu ya maksudnya ini memang beneran rasa syukur aja bisa kenal sama Umi. Mungkin terlepas dari apapun nantinya kayak dimana ke depannya aku rasa ya bisa dapet silaturahmi sama Umi aja ini jadi salah waktu berkah kan. Jadi ya itulah. Walaupun misalnya tidak jadi pun jadi silaturahmi gitu kan ini kan hal yang penting gitu. Aku bisa rezekinya tuh bisa deket sama Umi Pipik aja kan nggak nyangka-nyangka aku gitu. Ya apapun apa yang disenangi anak saya, apa yang membuat anak saya bahagia pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia gitu. Saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Sebagai keluarga pendakwah Umi Pipik sangat ketat dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Meski ia tidak bisa memantau 24 jam. Tak heran masa pacaran si Sulung Adiba dengan pesepak bola Egi Maulana Fikri nyaris tak terenggus media. Sampai mereka menggabarkan rencana pernikahan. Pada abizar pun Umi Pipik mengharapkan tak aruf atau setidaknya pacaran setelah menikah. Lantas apakah Umi Pipik menyinggung soal tak aruf kepada Sintia saat mereka janjian makan bareng bersama? Tidak ada kemungkinan untuk Pak Aruf dekat lebih dari itu? Tidak tahu aku serahin ke Mama dan Allah aja. Tapi Umi sendiri mungkin gimana Pak? Suka curhat nggak sih? Atau menasehati gitu hubungan kalian? Kalau hubungan nggak lebih ke ya jadi perubahan yang lebih baik. Lebih masukkan hujangan-hujangan ke depannya untuk diri sendiri itu jadi semuanya. Dalam istat kan nggak boleh ada pacaran. Kalau dia deket dengan semuanya dia deket. Karena kan dia di dunia entertain. Di dunia entertain kan dia harus humble, harus membaur gitu ya. Jadi insya Allah kalau itu biasanya langsung kalau udah siap nikah ya dia akan nikah gitu. Ya udah mau gimana? Masa gue mau lihatnya gimana ya nggak ada gitu aja. Ya hubungan Sintia dengan Umi Pipik memang lebih intens ketimbang hubungan Sintia dengan Abizar. Rasanya wajar jika sebagian netizen menyebut Sintia sengaja merebut hati Umi Pipik dulu sebelum melumerkan hati Abizar. Bahkan banyak yang menilai Sintia dan Umi Pipik lewat akrab, bakmantu dan mertua betulan. Belum lama ini Umi Pipik mengajak Sintia Nobar langsung pertandingan sepak bola. Tentu saja Abizar pun dengan bangga mengawal mereka. Atau Sintia Nobar langsung pertandingan sepak bola. Terusnya sedangnya percana. Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana jadi harga? Gimana jadi lebih banyak. Sintia Nobar, Nambu. Tentu saja. Bapak-bapak. Tentu saja. Tentu saja. Kami baru-bapak. Terima kasih telah menonton! 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 Kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai. Akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan. Sampai di titik ini saya bersyukur, bersyukur sekali diberikan anak-anak yang hebat. Diberikan anak-anak yang masih mau menemani saya ketika saya lelah, ada yang ngehibur, tahu banget gitu. Dan saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, tapi yang berat anak-anak saya semua ngerasain gitu. Karena kita tahu semua ketika mereka ditinggalkan ayahnya lagi kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini, kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu. Kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ngerasainya Umi? 22 tahun, tapi kerja kerasnya buat orang tua. Ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana. Saya anak-anak, anak saya nanya Umi kita tidur di mana. Terserah Allah aja. Itu hal terberat sih. Maksudnya saya mengobati luka anak-anak saya itu gak mudah gitu. Tapi saya bersyukur anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri. Selain bantuan saya gitu. Ya pasti yang bizar ya Masya Allah. Itu anak udah, apa ya. Ya saya pengganti angka ya. Dulu kecil, sekarang Masya Allah bersinar. Ya semoga beliau mesti gomah dengan kebaikan dan ketaatan yaudah Al-Ta'ala. Kemudian bisa nyanyi orang tuanya. Bisa bikin bandar almarhum ayahnya. Lantas apakah kehadiran Sintia sebagai jawaban dari janji Abizar yang diucapkan tahun lalu? Gimana ia baru serius mencari pendamping hidup setelah membahagiakan Umi-Nya? Berbeda dengan Abizar dan Sintia Mariska. Pemika Umi Kuwari sudah go public tentang relasi asmaranya dengan Julian Riddavin. Namun sebelum gencar pamer kemesraan di media sosial seperti sekarang, Davin harus berbesar hati menjadi kekas yang tak dianggap oleh Umi. Setidaknya di depan publik, Gavin seolah disembunyikan oleh Umi. Kenyataan itu terpaksa dilakukan Umi karena ia seolah terikat kontrak melakoni gimmick cinta dengan Kenzi Taulani anak Andri Taulani dengan Rinwartia Trigina. Bahkan sepanjang tahun 2003, Umi Kuwari dan Kenzi Getol tampil sebagai sepasang kekasih di sejumlah acara. Meski cinta Umi tak bisa pindah ke lain hati. Kenzi makasih ya. Ini sama-sama Umi lo. Aribnya kita bisa buat gue ya. Iya. Tuh, Pak. Mbak, ST-nya satu ya? Kalau aslinya hubungan kalian tuh sebenarnya gimana sih? Aslinya gak gitu. Aman. Halo, Pertua. Alhamdulikum. Halo. Ya, calon penghuni Bintaro. Setelah putus kontrak gimmick cinta, Umi Kuwari pun langsung memamerkan sosok Davin di akun media sosialnya. Pose mesra mereka bahkan bikin baper netizen. Asmara, ya semoga lancar, semoga cepat. Aku cuma minta doanya yang terbaik karena pasarku baik sekali. Aku tidak terlalu pengen nge-publish pacarku juga karena pacarku tuh tidak berani untuk dipublish juga. Dia juga lumayan mengerti bagaimana pekerjaan aku di dunia entertain. Karena kan agak beda nih. Dunia entertain sama dia yang bukan entertain kan agak jomplang gitu kan. Jadi aku selalu ngasih dia paham bagaimana dunia aku dan dia juga mengerti bagaimana dunia aku. Yang muda yang bercinta. Enam bulan menjalin hubungan teman tapi mesra dengan Stephen Wongso. Arah varianti belum dikenalkan dengan ibunda Stephen. Tak heran banyak netizen yang mencurigai hubungan mereka hanya demi konten. Tapi benarkah setelah pacaran dengan Stephen Wongso yang dijuluki netizen Koko Pelit, Arafah terpaksa menurunkan standar hidupnya. Benarkah karena kesal disebut Koko Pelit, Stephen memberikan kado ultah berupa tas branded seharga puluhan juta kepada Arafah. Sebelum menyimak fakta pamungkas izinkan saya Dona Arsinta undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap hari Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa kisah cinta komika cantik Arafah Rianti dengan Stephen Wongso rupanya tengah menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak selama ini Arafah kerap tertutup untuk membagikan perihal hubungan asmara ke publik. Namun sejak dekat dengan Stephen, Arafah mulai membagikan kisah kedekatannya dengan aktor dan konten kreator berusia 24 tahun itu. Meski keduanya mengaku tak pacaran, namun hubungan keduanya begitu dekat layaknya sepasang kekasih. Bahkan Arafah dan Stephen kerap membagikan momen-momen kedekatan mereka yang bikin netizen baper dan penasaran. Benarkah keduanya memang memiliki hubungan spesial. Ini admin Stephen Arafah, ini BTW ya guysnya. Ini tuh pasangan yang lagi terhot-hot-hotnya. Gue main sama dia berdua ya, gue belum tau dia tuh udah pacaran apa belum? Jawab, jawab. Sumpah gue sampe sekarang masih abu-abu. Enggak, biar-biar enak aja gitu. Iya, iya, iya. Jadi lo udah berdua, udah pacaran apa belum? Arafah pertama ketika aku ngerotmanin Bang Jegel tahun 2021. Tapi posisinya waktu itu aku ngerotmannya dia, dia talent. Dia talentnya, dia partnernya Bang Jegel. Partnernya Bang Ibra Jegel. Ya gitu, kalau moment pertamanya itu. Kalau kedekatannya, ya baru bulan 2. Bulan 2 lah, aku mulai chattingan sama dia bulan 2, bulan 3 lah. Bulan 3, terus gitu. TTS, teman tapi sayang. Kalau anak muda jaman sekarang, mas. Anak muda jaman sekarang, TTS. Dan kemitri itu gak kelihatan di dalam bentuk ekspresi. Jadi, dan kemitri itu bukan waktu yang kita dicabarkan secara tanya-tanya. Jadinya kalau bicara kemitri, itu yang bisa ngomong kemitri ya mungkin diukun atau macamnya lah. Ya, kalau kayak gitu. Tetapi yang nyaman kesini, Arafah, Al-Watah, dan saya pun terlihat bahagia dan lemah. Senyumnya itu beneran senyum bener. Bukan senyum, bukan senyum toman, senyum mazabasi, gak kayak gitu. Bener-bener happy. Dan bener-bener diantara mereka, Gak ada yang fake diantara mereka. Gak ada yang, Gak ada yang kawanya, Bohongan. Gak ada yang kemungkinan. Satu sama lain, Masih menunggu-menunggu aku. Jadi, buat saya, Ini penanda bahwa dua orang ini, Punya sebuah hubungan spesial, Yang tidak mereka mau sebut sebagai pacaran. Tetapi, sebenarnya menurut saya, Konteks pacarannya, konteks spesialnya itu ya kayak pacaran. Ya, sudah enam bulan ini Arafah dan Steven menjalin hubungan teman tapi mesra. Entah mengapa keduanya masih enggan mengakui, Jika keduanya sama-sama saling menyimpan cinta. Bahkan Steven mengaku jika dirinya jatuh hati dengan Arafah, Sejak pertama kali bertemu. Di beberapa kesempatan, Arafah seolah memberikan sinyal-sinyal kepada Steven, Jika dirinya ingin hubungan yang lebih serius, Bukan hanya teman tapi mesra. Pasangan itu katanya, Gimana ya? Kan belum dikandungan saya. Cuman kayak pasangan itu harus setara. Jadi, kalau yang satu malu, yang satu harus malu juga. Kalau setara? Tapi ada yang bilang, Pasangan itu nggak boleh yang kayak gitu. Misalnya, harus ada api sama air. Nggak boleh api ketemu api. Oh, karena kalau api ketemu sama api, Apinya tambah tersulut. Kalau api ketemu sama lap basah, Itu bagus. Iya, karena mati aja. Iya, iya, iya. Apa harapan kamu uang untuk kita? Iya, kayak nanya. Iya, kayak nanya. Lu udah dijelasin banget nih. Jadi, waktu itu waktu di donat kan? Waktu di donat. Waktu di donat. Waktu masih jadi teman. Emang sebenernya nggak teman? Teman. Tapi... Teman. Orang deket biasa, Mas. Ya, gimana ya? Susah sih jawabnya sih, Mas. Ya, spesial aja. Spesial. Ya, salah satu orang spesial lah. Ya, satu-satunya juga. Satu-satunya kayaknya orang yang spesial di hidup aku. Ya, pada umumnya lah, Mas. Bingung jawabnya kalau pertanyaan gitu. Sama kayak sampean, Mas. Saya tanyain. Kenapa? Bisa sayang sama pacar sampean gitu. Bingung kan jawabnya gimana gitu. Ya, sama itu. Saya rasain, saya juga bingung. Tapi sayang banget. Iya, gitu. Semua orang yang di entertain asik ya menurut aku ya. Asik-asik aja ya. Ya, bingung, Mas. Baik, baik ya. Baik. Terus, pengertian. Terus, ramah. Ya, asik. Kalau misalnya nggak memenuhi syarat itu semua, nggak mungkin aku suka, Mas. Ya, jadi gitu. Berawal saling mengagumi hingga akhirnya keduanya memiliki kedekatan yang serius. Bahkan, walau baru dekat beberapa bulan dengan Arafah, namun Stephen seolah sudah diterima di keluarga Arafah. Bahkan, hal dari yang tak adik Arafah terlihat begitu dekat dengan Stephen. Namun, sebaliknya Stephen seolah masih takut untuk mengenalkan Arafah ke keluarga, terutama sang mama. Mengaku sangat dekat dengan sang mama, mengapa Stephen masih takut-takut menceritakan perihal kedekatannya dengan wanita berhijab. Benarkah mama Stephen tak merestui jika Stephen menjalin hubungan asmara dengan Arafah? Lu udah pacaran, nggak tahu? Pacaran nggak. Tapi dekat? Dekat. Aku serius. Nggak, Bang. Serius. Kan nggak boleh, Bang. Kan nggak boleh kita nggak serius hubungan, Bang. Ente serius sama dia gitu. Iya. Untuk menjaganya. Iya. Nah, dari nyokap lu gimana ngeliat Arafah? Nggak pernah bahas sih, Bang. Belum pernah bahas. Tapi nyokap tahu kan? Nyokap main Instagram, lu mulai 12 ribu followernya. Nyokap udah mau jadi Instagram juga, kan? Iya, Bang. Netizen-netizen tuh mulai ngede-nggede emang aku, Bang. Padahal udah aku ini loh, Bang. Karena udah nggak aku tag lagi gitu. Kok followernya terus tumbuk gitu, Bang. Emang tanya-tanya gitu? Iya, Bang. Nggak, nggak. Pak, menurutku, Mah. Pasti orang tua pengen anaknya yang terbaik nggak sih, Bang? Iya, aku bisa. Kebahagiaan anaknya nggak sih, Bang? Dan kamu dekat banget sama Mama, kan? Dekat, dekat. Masa nggak pernah cerita? Sedekat itu. Tentu, tentu. Jadi begini. Kalau masalah usia, itu nggak ngaruh. Siapapun lebih muda, nggak ada masalah. Atau ada seorang kakek-kakek punya istri yang umurnya masih 18-19 tahun, itu mungkin. Atau pula ada seorang nenek-nenek yang umurnya udah 80-90 tahun, menikah dengan orang yang masih usia 19 tahun. Sangat mungkin kalau usia, nggak ada masalah. Tetapi kalau yang kita lihat lebih kepada hubungan lebih dekat, ke apalagi tadi dikatakan ada beda agama, itu hal yang kompleks ya. Karena itu hal dasar. Kalau dibilang, oh saya bisa ganti agama, oh saya bisa berubah agama saya, dan lain-lain. Ya memang kalau bicara sih sangat mudah, tetapi kan kalau prakteknya, ganti agama itu nggak semudah ganti baju. Ada proses panjang itu yang jelas. Jadi menyangkut keluarganya, menyangkut dia sendiri, sejarah, dan lain-lain. Yang memang akan sangat sulit untuk mengikat mereka untuk benar-benar menjadi pasangan suami istri. Belum dikenalkannya Arafah ke keluarga Stephen rupanya, membuat netizen bertanya-tanya. Apakah hubungan Arafah dan Stephen adalah serius? Atau hanyalah settingan belaka? Demi konten mereka untuk menaikkan subscriber. Keraguan netizen seolah makin kuat, lantaran Stephen dianggap sebagai pria yang pelit, hingga menjuluki Stephen sebagai koko pelit adalah pria idaman Arafah. Selain itu ada tembok tinggi di antara keduanya, seolah menjadi benteng kokoh yang sulit ditembus. Di mata pakar astrologi, Arafah yang berbintang Virgo, banyak bertolak belakang dengan Stephen yang berbintang Libra. Lantas akankah Stephen memperjuangkan hubungannya dengan Arafah? Serius lah mas. Serius, pasti serius. Nggak akan dimulai gitu, kalau nggak serius dari awal. Di Zodiac, Virgo itu kan dia earth sign ya, Libra itu earth sign. Ini kita ngomongin tentang karakter dasar aja. Sebenarnya mereka ini berseberangan, tapi saling melengkapin sih. Kalau Virgo kan dia lebih kayak grounded, lebih stabil. Kalau Libra tuh dia lebih bebas dan suka sama orang yang pintar, intelektual gitu. Jadi kalau selama mereka punya irisan yang apa sih namanya, yang sama-sama suka atau cocok sih itu, sebenarnya bisa-bisa aja sih. Nggak yang bertolak belakang banget. Kok ini saling lengkapin sebenarnya? Kekurangannya mungkin Virgo tuh lebih-lebih detil. Lebih detil dan lebih kaku. Sedangkan kalau Libra tuh dia lebih kayak, dia kan lambangnya timbangan ya. Dia mempertimbangkan semua kemungkinan gitu. Yang mungkin menurut Virgo kayak, lama banget sih lu mutusinnya gitu. Libra tuh lebih kayak mempertimbangkan semua kemungkinan, jadi dia cukup lama untuk menentukan sesuatu. Dan termasuk orang yang suka, apa sih people pleasure gitu loh, people pleasure gitu. Mengiakan si bisa murid nggak nolak. Kalau Virgo dia lebih firm gitu. Jadi mungkin clash-nya mungkin di situ ya. Tak terima, disebut sebagai kokopelit. Stephen pun ingin membuktikan jika dirinya mampu membuat Arafah bahagia. Dengan memberikan wanita spesialnya sebuah tas branded berharga jutaan rupiah di hari ulang tahun Arafah yang ke-27 tahun pada 2 September lalu. Meski Stephen mengaku bukan tipe pria romantis seperti idaman Arafah. Namun, Stephen berusaha memberikan momen yang tak terlupakan untuk Arafah, wanita yang dikaguminya. Eh, jangan kayak gitulah. Iya. Kalau kebucinan sama orang. Eh, maksudnya aku tahu kamu suka sama aku, kamu idolain aku ya. Baru kali ini aku dapat barang paling mahal dari fans ya guys ya. Nangisnya rampang saat itu adalah nangis karena bahagia. Kita menyebutnya terhadu. Itu yang bencuran main. Bencuran lagi. Dan buatannya saksas aja gitu loh. Bahkan buatannya sih nggak tampil keserah berlebihan ya. Ya, makanya saya katakan bahwa mereka menjalani hubungan apa adanya mereka dan tidak dikutukin atau tidak dilebain-lebainin. Untuk sayang lah. Kalau kita ngasih hadiah kan sudah jelas ya kita pasti sayang ya mas ya. Iya, sosok Arafah memang menarik perhatian publik. Memulai karirnya sebagai komika. Nama Arafah mulai dikenal publik. Bakat akting dan komedi yang dimilikinya membuat Arafah banjir job. Bahkan kabarnya Arafah menjadi salah satu komika dengan bayaran tertinggi. Karirnya yang moncar membuat Arafah mampu mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dan demi masa depan Arafah pun mulai meretas bisnis playstation. Bahkan mampu membeli rumah mewah seharga miliaran secara cash. Lantas akankah karir Arafah semakin moncar pasca menjalin hubungan dengan Steven? Beli cash karena gak pengen pusing aja sih karena kalau kayak tadinya tuh pengen KPR. Cuman karena emang susah ya kalau kerjaan artis kan susah ya jadi KPR gitu. Kayak kerjaannya gak tentu jadi kayak bang mungkin kayak rada khawatir gitu. Ini orang bisa kagak ya bayar cicilannya jadinya. Yaudah aku beli cash aja. Beli rumah dimana? Pilih rumahnya lumayan lama. Terus aku juga kayak beli rumahnya gak terlalu yang gegabah gitu loh. Jadinya aku pilih-pilih dulu karena kan rumah itu jodoh-jodohan ya. Jadi kalau misalnya jodoh ya Alhamdulillah kalau enggak yaudah cari lagi aja. Saya lihat karir sih perjalanannya lumayan ya. Kalau dibilang bagus banget enggak. Tapi dibilang datar juga enggak. Jadi seperti apa sih? Ya mereka naik, nanjak. Cuman nanjaknya masih lambat. Masih ada liku-liku, masih ada progres yang bisa dikatakan baik. Dan masih ada halangan-halangan yang membuat mereka tidak begitu selantar yang lain-lain. Terima kasih telah menonton!